Tuan Muda, mengapa saya merasa bahwa Anda dapat membantu Tetua Agung dan yang lainnya menerobos ke alam Dewa Tertinggi? Kaisar Dewa Perang Gila bertanya. Begitulah cara Kaisar Dewa Perang Gila yang tercengang memahami kata-kata Feng Wuchen. Dewa Pertempuran Kaisar Gila merasa bahwa Feng Wuchen sedang bercanda. Di seluruh dunia kekacauan, tidak banyak orang yang mampu mencapai alam Dewa Tertinggi. Setiap Dewa Tertinggi telah berkultivasi selama puluhan juta tahun. Banyak ahli top di dunia kekacauan telah berkultivasi selama puluhan juta tahun, tetapi mereka masih belum mampu menerobos ke alam Dewa Tertinggi. Orang bisa membayangkan betapa sulitnya itu. Kaisar Surgawi Kuno, Naga Leluhur Kekacauan Primal, dan Tawis Api Penyucian, siapa di antara mereka yang tidak berkultivasi selama puluhan juta tahun? Tetapi mereka masih belum dapat menembus alam Dewa Tertinggi. Tidak juga, aku bisa membantu mereka menerobos ke alam Dewa Tertinggi. Feng Wuchen tertawa. Ledakan. Mendengar jawaban Feng Wuchen, pikiran Dewa Pertempuran Kaisar Gila menjadi kosong. Napasnya memburu, dan dia tercengang. Feng Wuchen ternyata mampu membantu Kaisar Surgawi Kekacauan Primal Tingkat 9 menerobos ke alam Dewa Tertinggi. Apakah itu mungkin? Dalam sejarah dunia kekacauan, siapa di antara para ahli yang berhasil menembus alam Dewa Tertinggi yang tidak mengalami berbagai situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya serta puluhan juta tahun kultivasi yang sulit untuk mencapai alam ini. Namun Feng Wuchen berkata bahwa dia dapat membantu Kaisar Surgawi Kuno dan yang lainnya menerobos ke alam Dewa Tertinggi. Apakah benar-benar semudah itu untuk menerobos ke alam Dewa Tertinggi? Jika memang begitu, bukankah akan ada begitu banyak Dewa Tertinggi di dunia kekacauan? Tuan Muda, apakah yang Anda katakan benar? Hatiku sedang tidak baik, jangan tinggalkan aku, Kaisar Gila, Dewa Perang bertanya dengan suara gemetar. Kalau saja Ares yang haus darah dan yang lainnya tahu tentang ini, jantung mereka pasti akan melompat keluar dari dada mereka. Tentu saja benar, aku sudah kembali ke Kuil Chaos. Feng Wuchen tertawa. Tuan Muda, karena Anda dapat membantu Tetua Agung dan yang lainnya menerobos ke alam Dewa Tertinggi, mengapa Anda tidak melakukannya lebih awal? Kaisar Dewa Perang yang gila bertanya dengan ketakutan, seolah-olah dia tidak dapat mempercayainya. Sebelumnya aku tidak punya syarat seperti itu. Lagi pula, jika aku membantu mereka menerobos ke alam Dewa Tertinggi lebih awal, bagaimana jika leluhur Dao Jiu Suan dan kekuatan gelap akan takut? Di mana aku bisa menemukan alasan untuk melenyapkan mereka? Feng Wuchen membalas. Kaisar Gila Sang Dewa Perang berubah menjadi sayur. Tubuh Dewa Pertempuran Raja Gila bergetar ketika dia berkata, tidak, aku harus kembali dan melihatnya. Meninggalkan klon, Mad Emperor Battle God menghilang dalam sekejap. Kaisar Dewa Perang yang gila tidak dapat lagi menggambarkan betapa mengerikannya Feng Wuchen. Dia ingin melihat sendiri apakah Feng Wuchen mengatakan yang sebenarnya. Kuil Kekacauan Ketika Feng Wuchen kembali ke Kuil Kekacauan, Kaisar Surga Wikuno dan naga leluhur Kekacauan Primal sudah menunggunya. Mereka tidak tahu mengapa Feng Wuchen mencari mereka. Tepat saat Feng Wuchen memasuki aula, Kaisar Gila Dewa Pertempuran kembali. Tuan Muda Istana, apakah yang Anda katakan benar? Ini adalah terobosan ke alam Dewa Tertinggi. Kaisar Dewa Perang Gila bertanya lagi, menatap Feng Wuchen dengan kaget. Kau akan tahu nanti. Feng Wuchen tersenyum tipis saat memasuki aula. Dewa Perang Kaisar Gila mengikutinya dengan penuh semangat. Sepertinya Feng Wuchen mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, mengapa dia datang ke Kuil Kheos? Di dalam aula, Kaisar Langit Kuno dan naga leluhur Kekacauan Primal menangkupkan tangan mereka dengan hormat, Tuan Muda Istana. Tetua Agung, leluhur naga Kekacauan Primal, apakah kalian ingin menerobos ke alam Dewa Paragon? Feng Wuchen langsung ke intinya. Kaisar Langit Kuno dan naga leluhur Kekacauan Primal tercengang. Menerobos ke alam Dewa Paragon. Apa maksud Feng Wuchen dengan ini? Menanyakan hal ini saat dia masuk. Apakah dia harus bersikap begitu menakutkan? Setelah tertegun sejenak, Kaisar Langit Kuno berkata dengan hormat, Tuan Muda Istana, menerobos ke alam Dewa Tertinggi adalah impian setiap kultifator di dunia kekacauan. Semua orang ingin menerobos ke alam Dewa Tertinggi. Namun, itu bukanlah sesuatu yang dapat dicapai melalui kerja keras. Tuan Muda Istana, aku telah berkultifasi selama puluhan juta tahun. Meskipun aku telah mencapai puncak alam Dewa Surgawi Kaos tingkat ke-9, aku belum pernah mampu menyentuh alam Dewa Tertinggi. Naga leluhur Kekacauan Primal tersenyum pahit. Feng Wuchen tersenyum tipis. Sekarang, aku punya kesempatan untuk membantu kalian menerobos ke alam Dewa Tertinggi. Apakah kalian bersedia? Apa, kesempatan untuk menerobos ke alam Dewa Tertinggi? Kaisar Surgawi Kuno dan naga leluhur Kekacauan Primal tercengang sekali lagi. Dewa Perang Kaisar gila menjadi semakin bersemangat. Matanya dipenuhi dengan harapan. Itu benar. Feng Wuchen tersenyum tipis. Jika tetua agung dan naga leluhur Primal Kheos menginginkannya, aku dapat membantumu. Aku merasa bahwa leluhur Dao Jiu Suan dan yang lainnya akan segera bergerak. Saya bersedia. Aku bersedia. Kaisar Langit Kuno dan naga leluhur Kekacauan Primal mengangguk dengan penuh semangat. Baiklah. Feng Wuchen tersenyum. Kemudian, dia mengaktifkan kekuatan Dewa Primordialnya dan menyiapkan penghalang Dewa Naga. Feng Wuchen mengulurkan telapak tangannya. Aliran asal kekuatan Dewa Primordial mengembun. Aliran itu memancarkan aura energi yang sangat luas dan murni. His, Dewa Pertempuran Kaisar gila menghirup udara dingin ketika dia merasakan energi murni yang mengerikan ini. Jumlah energi murni yang sangat besar. Seru Kaisar Surgawi Kuno. Ini adalah kekuatan Dewa Primordial. Naga leluhur Primal Chaos juga berseru. Dia sangat terkejut. Ini adalah asal mula kekuatan Dewa Primordial. Selain itu, ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh guru leluhur Dao Surgawi. Feng Wuchen tersenyum tipis. Ditinggalkan oleh leluhur Dao Surgawi. Kaisar Surgawi Kuno dan naga leluhur kekacauan Primal berseru serempak. Tuan Mudahol, kamu. Dari mana kamu mendapatkan asal mula kekuatan Dewa Primordial ini? Kaisar gila Dewa Perang bertanya dengan kaget. Bagaimana Feng Wuchen bisa mendapatkan sesuatu yang menjadi milik guru leluhur Dao Surgawi? Feng Wuchen tersenyum tipis. Aku merebutnya dari leluhur Dao Jiyusuan. Merebutnya dari leluhur Dao Jiyusuan. Kaisar Langit Kuno dan yang lainnya terkejut lagi. Beraninya Feng Wuchen merebut sesuatu milik leluhur Dao Jiyusuan. Terlebih lagi, itu ditinggalkan oleh guru leluhur Dao Surgawi. Feng Wuchen mengeluarkan dua cincin spasial dan menyerahkannya kepada Kaisar Langit Kuno dan naga leluhur Primal Chaos. Dia tersenyum dan berkata, ini adalah cincin spasial sepuluh kali lipat. Cincin ini sudah berisi asal mula kekuatan Dewa Primordial. Seharusnya cukup bagi tetua agung dan naga leluhur Primal Chaos untuk menerobos ke alam supremasi. Cincin spasial sepuluh kali lipat. Tangan Kaisar Langit Kuno dan naga leluhur kekacauan Primal bergetar saat mereka memegang cincin spasial. Mereka merasa telah menghabiskan sepanjang hari dalam keterkejutan. Hal-hal yang dikeluarkan Feng Wuchen terlalu menakutkan. Tetua agung, leluhur naga kekacauan Primal, berkultifasilah dengan baik. Dengan bantuan asal mula kekuatan Dewa Primordial, Anda mungkin dapat segera menyentuh alam supremasi. Feng Wuchen tersenyum gembira. Terima kasih, Tuan Muda Balai. Kaisar Langit Kuno dan naga leluhur kekacauan Primal sangat emosional. Mereka hampir berlutut dan bersujud. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Tetua agung, leluhur naga kekacauan Primal, cepatlah berkultifasi. Teroboslah ke alam supremasi sesegera mungkin. Perang akan segera datang. Ayo kita mulai berkultifasi sekarang. Kata Kaisar Langit Kuno dengan penuh semangat. Tuan Muda Hall, berikan aku juga beberapa asal mula kekuatan Dewa Primordial. Bawahan ini akan segera menerobos ke tahap ke-9 Primal Chaos Heavenly Venerate. Kata Battle God Grace Emperor dengan penuh semangat. Bukan tidak mungkin untuk memberimu sedikit. Selama kamu memanggilku kakak, aku akan. Feng Wuchen menyeringai. 4152. Ayo pergi ke kuil Dewa Perang. Sudah waktunya untuk meningkatkan kultifasi pengawal Dewa Perang. Feng Wuchen merentangkan tangannya tanpa daya dan tersenyum. Ketika saatnya tiba, biarkan kekuatan gelap melihat betapa kuatnya pengawal Dewa Perang dan Jiwa Naga. Besar, terima kasih, Tuan Muda. Teriak Dewa Perang Kaisar Gila dengan penuh semangat. Dengan bantuan asal mula kekuatan ilahi primordial dan cincin ruang angkasa 10 kali, Dewa Pertempuran Kaisar Gila tidak berani membayangkan betapa mengerikan kultifasinya. Karena Feng Wuchen telah memutuskan untuk membantu Kaisar Surgawi Kuno dan Naga Leluhur Kekacauan Primal menerobos ke alam supremasi, dia tentu berencana untuk meningkatkan kultifasi pengawal Dewa Perang. Feng Wuchen dapat merasakan bahwa pertempuran besar akan segera terjadi, jadi dia harus membuat persiapan. Meningkatkan kekuatannya adalah hal yang paling penting. Setelah tiba di kuil Dewa Perang, pengawal Dewa Perang yang dipimpin oleh Ares Yang Haus Darah dan banyak binatang buas kuno sudah menunggu dengan hormat di alun-alun. Dewa Pertempuran Bayangan, yang diam-diam melacak Jian Wuhan, juga telah kembali. Salam, Tuan Muda. Para pengawal Dewa Perang membungku hormat, tampak sangat gembira. Melihat para pengawal Dewa Perang begitu bersemangat, Feng Wuchen melirik Dewa Perang Kaisar Gila dan tersenyum tipis. Sepertinya kalian semua tahu. Tuan Muda, saya sudah menyampaikan pesan kepada mereka. Dewa Pertempuran Kaisar Gila tersenyum malu. Dewa Perang Bayangan, apakah ada berita tentang Jian Wuhan? Feng Wuchen menatap Dewa Perang Bayangan dan bertanya. Dewa Perang Bayangan menangkupkan tinjunya dan melapor dengan hormat, Tuan Muda, Jian Wuhan bersembunyi di harta karun spasial Dao Ancestor Waning Mun untuk berkultifasi dan belum keluar. Harta karun spasial, Feng Wuchen menganggup dan berkata, Jangan khawatirkan dia untuk saat ini. Tidak perlu mengawasinya. Feng Wuchen, bisakah kamu benar-benar membantu mereka meningkatkan kultifasi mereka? Binatang api misterius kekacauan purba memandang Feng Wuchen dan bertanya, Kebelum memurnikan mutiara ilahi penentang surga milik Kaisar Surgawi kekacauan purba, kan? Saya tidak bisa melakukannya sekarang, tetapi akan segera. Feng Wuchen tersenyum tipis, membantu pengawal Dewa Perang meningkatkan kultifasi mereka tidak mengacu pada manik Dewa Penentang Surga, tetapi harta leluhur Dao Surgawi. Apakah menurutmu itu mungkin? Harta karun leluhur Dao Surgawi, binatang api Suan Chaotik dan pengawal Dewa Perang terkejut. Mereka menatap Feng Wuchen dengan kaget. Dewa Perang Kaisar Gila menjelaskan dengan hormat, Pelindung Dharma Paragon adalah sumber kekuatan Dewa Kuno yang direbut oleh Tuan Mudabalai dari leluhur Dao Jiu Suan. Sumber itu sangat murni, dan Tuan Mudabalai berkata bahwa dia dapat langsung menyerapnya tanpa harus memurnikannya. Dia pasti dapat meningkatkan basis kultifasinya dengan pesat dalam waktu singkat. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk menerobos ke alam berikutnya. His, para pengawal Dewa Perang dan binatang kuno sangat terkejut hingga mereka menghirup udara dingin. Sumber kekuatan Dewa Purba macam apa yang bisa begitu mengerikan? Bisakah Tetua Agung dan Naga Leluhur Primal Chaos benar-benar menerobos ke tingkat Dewa Tertinggi? Tanya binatang api misterius Primal Chaos. Saya pun tidak tahu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak mudah untuk menerobos ke alam Paragon. Namun, mereka telah berada di puncak Cautik Heavenly Venerate tingkat ke-9 selama bertahun-tahun. Mereka seharusnya memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam Paragon. Bagaimanapun, itu adalah sumber kekuatan ilahi yang ditinggalkan oleh Patriark Dao Surgawi. Tentu saja, yang terbaik adalah jika mereka bisa menerobos. Kekuatan kita akan meningkat pesat. Aku merasa perang akan segera terjadi, jadi aku berencana untuk membantumu meningkatkan basis kultifasimu. Kita tidak boleh kalah dalam perang ini. Binatang Api Suan Cautik berkata dengan sungguh-sungguh, kau benar. Dari segi kekuatan, kita memang kalah dengan leluhur Dao Jiu Suan dan kekuatan gelap. Jika kita bisa memiliki beberapa Dewa Paragon lagi, itu pasti akan meningkatkan kekuatan kita. Di pihak kekuatan gelap, ada eksistensi yang lebih kuat daripada leluhur Dewa Iblis. Kita harus siap secara mental. Feng Wuchen tersenyum tipis. Setelah berkata demikian, Feng Wuchen tidak membuang waktu lagi dan menyuntikkan sumber kekuatan Dewa Primordial ke dalam cincin spasial pengawal Dewa Perang. Ares yang haus darah, berkultifasilah dengan baik. Kau mungkin bisa menerobos ke alam Dewa Tertinggi. Binatang Api Suan yang kacau itu menatap Ares yang haus darah dan berkata, Jangan khawatir, pelindung tertinggi. Aku akan melakukan yang terbaik, kata Ares yang haus darah dengan hormat. Dia sangat bersemangat. Basis kultifasinya tidak meningkat selama bertahun-tahun. Sekarang benar-benar merupakan kesempatan terbaik untuk menerobos ke alam Dewa Paragon. Ares yang haus darah tidak akan melewatkan kesempatan ini. Berkultifasilah sambil mengawasi kekuatan gelap. Jangan beri mereka kesempatan untuk tumbuh lebih kuat. Perintah Feng Wuchen. Baik, Tuan, teriak pengawal Dewa Perang dengan penuh semangat. Kemudian, dia menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Feng Wuchen, apakah kau akan segera menerobos ke alam Master Surgawi yang kacau? Binatang Api Mendalam yang kacau itu menatap Feng Wuchen dan bertanya. Kamu benar. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Namun, basis kultifasiku meningkat terlalu cepat. Tidak cocok bagiku untuk meningkatkan basis kultifasiku sekarang. Setelah aku kembali, aku akan memasuki cincin ilahi untuk berkultifasi. Saat itu, aku akan dapat menerobos ke alam Master Surgawi yang kacau. Sebelum itu, aku berharap dapat menerobos ke alam Kaisar Ilahi yang kacau. Kamu sakit. Binatang Api Suan Cautik berkata, Kamu tidak akan bisa menemukan orang lain yang sakit sepertimu di dunia Cautik. Haha. Feng Wuchen tertawa terbahak-bahak. Ledakan. Pada saat ini, ada kekuatan ilahi yang mengerikan di alun-alun Aula Dewa Perang. Terjadi ledakan dan lubang besar terbentuk di alun-alun. Kekuatan ilahi binatang darah merah Cautik. Feng Wuchen mengerutkan kening dan menatap kehampaan. Feng Wuchen tidak akan pernah melupakan aura kekuatan suci yang mengerikan itu. Binatang Api Suan Cautik mengerutkan kening dan berkata dengan galak, Karena kamu di sini, mengapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Feng Wuchen, gunakan kekuatan sucimu untuk membuat mantra. Aku tidak punya banyak waktu. Sebuah suara aneh terdengar. Pesona Dewa Naga. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan ilahi kuno dan merapal pesona Dewa Naga untuk menyegel Aula Dewa Perang. Saat pesona Dewa Naga muncul, seekor binatang aneh kuno yang terbakar dengan api merah muncul di langit di atas Aula Dewa Perang. Binatang itu tampak persis seperti binatang Api Suan Cautik. Aura binatang darah merah caotik bahkan lebih kuat dari binatang Api Suan Cautik. Melihat binatang darah merah yang kacau, Feng Wuchen tertegun. Kemudian, dia melihat binatang Api Suan yang kacau. Feng Wuchen terkejut dan berkata, Selain apinya, semuanya sama saja. Di mana binatang-binatang aneh kuno dari alam surgawi tak terbatas. Binatang Api Suan Cautik bertanya dengan suara yang dalam, matanya dipenuhi dengan permusuhan. Aku membunuh mereka. Jawab binatang darah merah caotik sambil menatap binatang Api Suan Cautik. Aku akan membunuhmu. Binatang Api Suan Cautik langsung marah. Kekuatan ilahi keos yang sombong meledak dan menyerbu dengan gila-gilaan. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan mengeluarkan jurus caotik teritori. Seketika, mereka pun dibawa ke dalam caotik teritori. Berdengung-berdengung. Kekuatan Dewa Kacau yang mengerikan meledak dan wilayah caotik milik Feng Wuchen bergetar hebat. Menghadapi serangan binatang Api Suan Cautik, binatang darah merah caotik tidak mengatakan sepatah katapun. Sebaliknya, ia terus menatap binatang Api Suan Cautik. Ledakan. Berdengung-berdengung. Binatang Api Suan Cautik menyerang dengan ganas. Ledakan. Energi penghancur melesat keluar dengan dahsyat. Namun, serangan binatang Api Suan Cautik itu dihalangi oleh kekuatan suci binatang darah merah caotik. Binatang itu sama sekali tidak dapat menggerakkan binatang darah merah caotik. Kekuatan yang luar biasa. Kekuatan mengerikan binatang Api mendalam yang kacau itu bahkan tidak bisa membuatnya bergerak setengah langkah. Feng Wuchen terkejut. 4153. Ledakan. Tiba-tiba, binatang darah merah caotik mengeluarkan kekuatan ilahi yang lebih mengerikan. Dengan ledakan keras, binatang Api Surgawi Caotik terlempar. Binatang darah merah caotik jelas jauh lebih kuat daripada binatang Api Surgawi Caotik. Binatang Api Surgawi yang marah itu dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Kemudian, ia melesat keluar dengan ganas lagi dengan ledakan keras. Kecepatannya mengerikan dan auranya luar biasa. Binatang darah merah caotik mengerutkan kening dan berkata, Binatang Api Surgawi, kau bukan tandinganku. Berhenti. Binatang Api Surgawi yang kacau itu melepaskan aura pembunuh yang haus darah dan meraung. Bahkan jika aku mati, aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam mereka. Melihat binatang Api Surgawi caotik hampir kehilangan akalnya, Feng Wuchen segera berkata, Binatang Api Surgawi caotik, aku bisa menghidupkannya kembali. Tenangkan dirimu dulu. Tidakkah kau ingin mendengar apa yang akan dikatakannya? Binatang Api Surgawi caotik yang marah tidak dapat mendengarkannya lagi. Ia hanya ingin membalaskan dendam atas binatang iblis kuno yang telah mati. Tuan, cepat kendalikan binatang Api Surgawi yang kacau. Ia telah kehilangan akal sehatnya. Mata Dewa mengirim pesan kepada Su Ping dengan hormat. Mata darah kacau. Feng Wuchen mengepalkan kedua tangannya dan berteriak. Ki darah menyembur keluar dari matanya dan dia langsung mengendalikan binatang Api Surgawi yang kacau. Feng Wuchen, lepaskan aku. Binatang Api Surgawi yang kacau itu meraung dengan marah. Feng Wuchen melintas dan mengerutkan kening, aku bisa menghidupkan kembali binatang iblis kuno yang sudah mati. Tidakkah kau ingin tahu mengapa dia ada di sini? Binatang Api Surgawi, kau bahkan tidak bisa mengalahkanku. Kau bukan tandingan mereka, kata binatang darah merah caotik. Mereka, Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya dengan serius, siapa mereka? Orang-orang yang membawaku pergi saat itu. Binatang darah merah yang kacau berkata dengan serius, mereka datang dari Dao Surgawi, dan tujuan mereka adalah menyerap konotasi Tao di tubuhku. Dengan kekuatanku, aku bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari mereka, apalagi kau. Bahkan leluhur kacau bukanlah tandingan mereka. Mereka menyerap konotasi Tao saya dan menjadi sangat kuat. Saya khawatir mereka dapat bersaing dengan leluhur jalan surga. Mendengar ini, Chaos Mysterious Fire Beast menjadi tenang. Feng Wuchen menarik kembali Chaos Blood Eye miliknya. Dia sudah bisa melawan master leluhur Dao Surgawi. Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak menyangka ada ahli yang begitu menakutkan di alam Primal Chaos. Aku kenal beberapa ahli Dao Surgawi. Siapa yang menangkapmu? Binatang api misterius Primal Chaos bertanya dengan muram. Binatang darah merah yang kacau berkata, Leluhur Wutian. Jadi itu leluhur tanpa surga yang berengsek itu. Binatang api mistis yang kacau itu menggertakkan giginya karena marah. Niat membunuh yang haus darahnya meletus lagi. Lalu mengapa kamu ada di sini kali ini? Feng Wuchen bertanya sambil mengerutkan kening. Kau harusnya tahu betul tentang golongan gelap. Selain leluhur Celestial, ada seseorang yang bahkan lebih kuat. Leluhur Shadow Demon adalah bawahan leluhur Celestial. Binatang berdarah merah berkata dengan serius, Leluhur Iblis Bayangan bahkan lebih kuat daripada leluhur Kekacauan. Musuh yang akan kau hadapi lebih kuat daripada yang dapat kau bayangkan. Kekuatan suci Feng Wuchen dapat menekan kekuatan suci mereka. Kata binatang api mistik caotik dengan sungguh-sungguh. Kekuatan ilahi Feng Wuchen memang dapat menekan kekuatan ilahi mereka, tetapi itu bukan alasan sebenarnya aku ada di sini. Binatang darah merah caotik berkata dengan serius, orang dibalik faksi gelap adalah Leluhur Wutian. Leluhur Wutian. Feng Wuchen bertanya dengan bingung, dia dari Dao Surgawi. Mengapa dia membantu faksi gelap? Karena dia membantu golongan gelap, mengapa dia tidak menghancurkan segelnya dan membiarkan mereka keluar? Binatang darah merah kekacauan berkata dengan serius, Leluhur Wutian menerima dekret Dao Surgawi dari guru Leluhur Dao Surgawi belum lama ini. Di hadapan dekret Dao Surgawi, Leluhur Wutian tidak punya pilihan selain bertindak. Kau dapat mengatakan bahwa guru Leluhur Dao Surgawi diam-diam membantumu. Dengan kata lain, kau tidak hanya akan menghadapi iblis bayangan leluhur, tetapi juga Leluhur Wutian yang bahkan lebih menakutkan. Kau bahkan tidak bisa mendeteksi keberadaan mereka. Tidak peduli seberapa kuat-kekuatan ilahi Feng Wutian, sulit baginya untuk menghadapi mereka. Kau tidak lupa bagaimana kau terluka sebelumnya, kan? Serangan diam-diam Suan Dao Shen. Feng Wutian mengangguk. Binatang darah merah yang kacau itu melanjutkan, Suan Dao Shen telah bekerja sama dengan Leluhur Wutian. Ada juga Leluhur Yaukun dan dua lainnya. Total ada lima ahli dari Dao Surgawi. Lima ahli dari Dao Surgawi sudah cukup untuk menghancurkan seluruh alam caotik. Lima ahli dari Dao Surgawi bekerja sama. Binatang api mistik caotik terkejut. Kau menceritakan ini pada kami karena kau punya cara untuk menghadapinya. Feng Wutian bertanya sambil mengerutkan kening. Menghadapi lima ahli dari Dao Surgawi, Feng Wutian merasa tertekan meskipun dia memiliki kekuatan ilahi primordial. Dengan tingkat kultivasi mereka, tidak terbayangkan betapa kuatnya mereka. Ada tiga ahli dari Dao Surgawi yang menjaga kuil kekacauan. Kamu harus membujuk mereka untuk bertindak. Kalau tidak, kau pasti kalah. Kata caotik Scarlet Blood Beast dengan serius. Binatang api mistik caotik berkata bahwa mereka tidak boleh ikut campur. Feng Wutian mengangkat bahu tak berdaya. Pergi dan temukan sendiri. Binatang darah merah kekacauan berkata, jika kau tidak dapat membuju mereka, kecuali kau dapat menggunakan kekuatan sucimu untuk menekan kelima ahli dari Dao Surgawi, kau tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Feng Wutian mengerutkan kening dan berkata, apakah saya harus pergi sendiri? Feng Wutian memiliki lonceng surgawi yang kacau dan dapat merasakan keberadaan kekuatan ilahi tertinggi kekacauan primal. Dia juga dapat menuju ke kuil kekacauan yang sebenarnya kapan saja. Namun, para ahli dari Dao Surgawi mungkin tidak peduli. Binatang api mistik caotik menatap binatang darah merah caotik dengan curiga dan bertanya, bagaimana kau tahu begitu banyak? Anda bahkan tahu bahwa Feng Wutian disergap oleh Suan Dao Shen. Binatang api mistis, apa kemampuan ilahiyah alamimu? Tanya binatang darah merah caotik. Kumpulkan kekuatan, kata binatang api mistik caotik. Mengumpulkan kekuatan, Feng Wutian menatap binatang api mistik yang kacau dengan kaget. Dia baru tahu sekarang bahwa binatang api mistik yang kacau memiliki keterampilan ilahi yang alami. Binatang api mistik caotik menjelaskan, kumpulkan semua kekuatan dalam tubuhmu dan kau dapat melepaskan tiga kali kekuatan tempurmu. Tiga kali lipat kekuatan tempurku. Feng Wutian membelalakkan matanya karena terkejut. Ini jelas merupakan kartu truf dari caotik mystical fire beast. Tak heran kalau binatang api mistik caotik mengabaikan raja-raja dari tiga kerajaan ilahi. Kemampuan ilahiyah alamiku adalah mata abadi. Selain domain spasial, harta karun magis spasial, dan arai, aku bisa melihat segalanya. Ditambah lagi, tidak ada yang bisa merasakan keberadaanku. Binatang darah merah caotik berkata dan segera menggunakan mata abadi. Dua sinar cahaya ungu melesat keluar dari matanya dan membentuk layar cahaya. Binatang api mistis, selama ini aku telah melihatmu tumbuh melalui mata abadi. Meskipun kita tidak memiliki perasaan satu sama lain, aku tahu bahwa kau adalah saudara kembarku. Selama tahun-tahun ketika kamu tumbuh dewasa, aku tahu tentang semua situasi hidup dan mati yang kamu alami. Aku juga telah membantumu secara diam-diam. Hanya saja kamu tidak tahu tentang keberadaanku. Baru setelah leluhur caotik menerimamu, aku merasa lega. Setelah itu, aku melihatmu tumbuh melalui mata abadi dan berhenti membantumu. Mendengar ini, binatang api mistis yang kacau itu terkejut. Kehangatan yang kuat mengalir ke dalam hatinya. Dia dengan cepat mengingat adegan saat dia lolos dari kematian dan matanya menjadi basah. Ternyata saudara kembarnya telah membantunya secara diam-diam. 4154 Binatang api Chaos Swan sangat tersentuh hingga air mata mengalir di pipinya. Feng Wuchen menoleh ke arah Chaos Swan Fire Beast dan tertawa gembira, Mengapa kamu menangis? Bukankah seharusnya kamu bahagia? Setidaknya Chaos Red Blood Beast bukanlah seperti yang kau bayangkan. Lalu mengapa kau tidak datang kepadaku selama bertahun-tahun? Chaos Swan Fire Beast terisak. Aku ingin pergi ke tempatmu, tapi aku tidak bisa. Binatang buas darah merah kekacauan menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika aku meninggalkan tempatnya, dia akan membunuhmu. Tidak ada seorang pun di alam kekacauan yang dapat menandinginya. Bahkan jika leluhur kekacauan dapat menghidupkanmu kembali, jika leluhur tanpa langit memurnikanmu, dia tidak akan dapat menyelamatkanmu. Itu benar. Feng Wuchen menganggup dan berkata, kekuatan ilahi Chaos milik binatang api Chaos Swan adalah yang terkuat di alam caotik. Mungkin akan membantu leluhur tanpa langit. Mengapa kau membunuh binatang buas di alam surga Wiwiji? Tanya binatang api Chaos Swan. Chaos Red Blood Beast berkata dengan serius, kau harus mengerti bahwa aku tidak punya pilihan lain. Leluhur tanpa langit menggunakanmu untuk mengancamku. Jika aku tidak membunuh mereka, dia akan membunuhmu. Alasan mengapa aku muncul di alam surga Wiwiji adalah untuk mengingatkanmu bahwa ada makhluk yang lebih kuat di alam caotik. Aku hanya tidak ingin leluhur tanpa langit bersikap curiga. Selain itu, kemunculan Feng Wuchen memberiku harapan. Aku tahu bahwa Feng Wuchen dapat menghidupkan kembali mereka. Binatang api Chaos Swan bertanya dengan cemas, apakah kamu tidak takut leluhur tanpa surga akan mengetahuinya? Binatang darah merah kekacauan berkata, leluhur tanpa langit sedang mendiskusikan sesuatu dengan Suan Dao Shen, jadi aku mengambil kesempatan untuk memberitahumu bahwa aku harus kembali secepat mungkin. Feng Wuchen, kamu harus pergi ke Istana Dewa Kekacauan sesegera mungkin untuk membujuk mereka. Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan menang. Leluhur tanpa langit tidak akan terlibat. Kalau tidak, leluhur tanpa langit juga akan terlibat. Saya akan berusaha semampu saya. Feng Wuchen menganggup dan melambaikan tangannya, meninggalkan Chaos Swan Fire Beast dan Chaos Red Blood Beast. Saudaraku, di pihak manakah kamu akan berada? Chaos Swan Fire Beast bertanya dengan cepat. Binatang darah merah yang kacau itu tertawa dan tidak menjawab. Ia menghilang dalam sekejap. Apakah Anda masih perlu bertanya? Tentu saja, itu ada di pihakmu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kalau tidak, mengapa dia mengambil risiko memberitahu kita semua ini? Meskipun kalian tidak bertemu selama puluhan juta tahun, ia telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi kakak laki-lakinya. Ia telah melihatmu tumbuh selama bertahun-tahun. Ketika perang meletus, ia pasti akan mengambil tindakan. Jangan khawatir. Reinkarnasi surga. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan jiwa Feng Wuchen meletus dan dia segera menggunakan reinkarnasi penentang surga. Detik berikutnya, semua binatang mutan kuno yang telah dibunuh oleh Chaos Crimson Blood Beast mengumpulkan jiwa dan raga mereka, lalu langsung dihidupkan kembali. Bereinkarnasi. Apakah ini mimpi? Mengapa kita ada di kuil dewa perang? Lihat, saudara laki-laki. Saudara laki-laki. Kami yang bereinkarnasi tanpa henti. Binatang-binatang itu, binatang-binatang, mengejutkan mereka. Feng Wuchen telah bereinkarnasi menjadi kalian semua. Chaos Swan Fire Beast tersenyum gembira. Chaos Swan Fire Beast merasa lega. Terima kasih, Tuan Muda, karena telah menyelamatkan nyawa kami. Binatang-binatang itu mengucapkan terima kasih kepadanya dengan hormat. Mereka mengenal Feng Wuchen. Oh ya, saudara Chaos, kami melihat seekor binatang yang tampak persis seperti dirimu di suatu tempat yang misterius. Binatang itu diselimuti api merah dan sangat kuat. Kata salah satu binatang itu. Ya, 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 kami melihatnya. Itu yang membunuh kami. Binatang lain mengangguk. Binatang api Chaos Swan tersenyum. Dia adalah saudara kembarku. Dia pergi dan meminta Feng Wuchen untuk bereinkarnasi menjadi kalian semua. Apa? Kakak laki-laki dari kakak besar Hundun. Binatang-binatang aneh itu menjadi pucat karena ketakutan. Sejak kapan Chaos Swan Fire Beast punya saudara kembar? Karena itu saudara kembarnya, mengapa itu membunuh mereka? Apa yang sedang terjadi? Melihat keraguan para binatang buas, Chaos Swan Fire Beast berkata tanpa daya, ia tidak punya pilihan lain. Kalian akan tahu di masa depan. Heavenly Spirit Beast dan yang lainnya akan sangat senang karena kalian telah dibangkitkan. Binatang api Chaos Swan, kalian santai saja. Aku pergi dulu. Feng Wuchen mengucapkan selamat tinggal dan menghilang. Saat Feng Wuchen muncul lagi, dia sudah berada di ruang sembilan warna. Kau di sini. Suara tawa halus leluhur kekacauan terdengar. Sepertinya leluhur sudah menduga kalau aku akan datang. Feng Wuchen tersenyum tipis saat melihat tubuh emas besar leluhur Chaos. Feng Wuchen, Orang-orang tua itu tidak akan memberiku muka. Aku akan memberitahumu jika kau bisa meyakinkan mereka. Leluhur Chaos tertawa. Bagaimana jika aku tidak bisa meyakinkan mereka? Feng Wuchen bertanya sambil mengerutkan kening. Dia tidak punya banyak harapan. Bukankah Swan Dao Shen mati di tanganmu? Apakah kamu masih takut pada mereka? Leluhur Chaos bertanya sambil tersenyum, seolah-olah dia tidak terlalu khawatir. Leluhur Dao Surgawi telah membangkitkan Suan Dao Shen. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh, Sejujurnya, Aku tidak takut pada lima ahli dari Dao Surgawi, tetapi aku tidak berani membayangkan konsekuensinya jika mereka menyerang. Aku juga menduga leluhur Dao Surgawi akan ikut campur secara diam-diam. Leluhur Chaos tersenyum tipis, tetapi Anda dapat yakin bahwa leluhur Dao Surgawi tidak akan berani menyerang secara terbuka. Saya akan menyerahkan alam Chaos kepada Anda, jadi saya yakin Anda dapat menghadapinya. Perang tidak dapat dihindari. Begitu perang dimulai, Jika ahli Dao Surgawi menyerang, aku pasti tidak akan tinggal diam dan menonton. Bahkan jika aku bukan tandingan mereka, aku akan memberitahu mereka bahwa alam kekacauan bukanlah tempat di mana mereka dapat bertindak kejam. Suruh mereka untuk kembali ke tempat asal mereka, atau tinggal di alam kekacauan selamanya. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Aku akan pergi ke kuil Chaos sekarang dan berharap bisa membujuk mereka. Feng Wuchen menganggup dan segera mengeluarkan lonceng Surgawi Chaos. Kekuatan ilahi primordial diaktifkan dan disuntikkan ke dalam lonceng Surgawi kekacauan. Feng Wuchen memejamkan matanya dan merasakan kekuatan ilahi tertinggi kekacauan. Setelah merasakannya sejenak, Feng Wuchen membuka matanya dan berkata, sungguh kekuatan ilahi tertinggi Chaos yang dahsyat. Seperti yang diharapkan dari eksistensi yang melampaui kekuatan ilahi tertinggi Chaos. Dengan itu, Feng Wuchen menggunakan teknik seribu ilusi dan menghilang. Kultivasi Feng Wuchen meningkat lebih cepat dari yang kuharapkan. Kupikir dia butuh beberapa tahun, tapi sekarang, dia telah mencapai level ketujuh dari Chaos God Emperor Realm dalam waktu kurang dari setahun. Leluhur Chaos tersenyum gembira, jelas sangat puas. Saat Feng Wuchen muncul lagi, dia sudah berada di ruang misterius lain. Seluruh ruang itu dipenuhi aura kekuatan ilahi tertinggi kekacauan. Di langit tampak Gunung Surgawi yang megah dan istana yang megah. Itulah kuil kekacauan yang sesungguhnya. Apakah ini kuil kekacauan yang sebenarnya? Akhirnya aku melihatnya. Feng Wuchen berseru, betapa agungnya. Seluruh ruang diisi dengan kekuatan ilahi tertinggi kekacauan. 4.155 Desir Sosok Feng Wuchen muncul di alun-alun istana yang megah. Semakin aku melihatnya, semakin megah. Aku dipenuhi rasa hormat. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, di masa depan, istana Dewa Naga juga akan semegah ini. Meskipun istana megah itu megah, namun istana itu kosong. Dingin dan suram, seolah-olah istana itu terlupakan. Selain kekuatan ilahi tertinggi primal keos yang mendominasi, istana itu juga dipenuhi dengan aura kuno. Tidak diketahui sudah berapa lama istana ini berdiri. Tuan, aku tidak bisa merasakan aura siapapun. Long Senjian menyampaikan suaranya. Aku juga tidak bisa merasakan aura siapapun. Mata Dewa menjawab dengan hormat. Feng Wuchen mengamati istana dan tersenyum. Keberadaan para ahli dao surgawi bukanlah sesuatu yang dapat kami rasakan. Bahkan kekuatan ilahi tertinggi kehidupan abadi tidak dapat merasakannya, apalagi Anda. Meskipun dia tidak bisa merasakan aura siapapun, Feng Wuchen tahu bahwa pasti ada ahli dao surgawi yang menjaga istana Dewa Kekacauan. Melihat ke arah istana utama, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, kekuatan ilahi tertinggi kekacauan primal ada di istana utama. Tempat di mana aura kekuatan ilahi tertinggi primal keos paling padat adalah istana utama. Feng Wuchen tidak memasuki istana utama. Sebaliknya, dia menangkupkan tinjunya dan berkata dengan sopan, Junior Feng Wuchen, pewaris primal keos patriark, memberi salam kepada tiga ahli dao surgawi. Tak seorang pun menjawabnya di istana yang dingin itu. Tuan, mereka tidak akan pergi, kan? Long Senjian menyampaikan suaranya. Karena mereka telah berjanji kepada leluhur ilahi dao surgawi untuk menjaga istana Dewa Kekacauan, mereka seharusnya tidak pergi. Nian Lun menyampaikan suaranya. Mungkin mereka merasa bahwa guru tidak memenuhi syarat untuk menemui mereka, atau mungkin mereka berkultivasi dalam pengasingan. Mata ilahi menyampaikan suaranya. Junior Feng Wuchen meminta untuk bertemu dengan tiga ahli dao surgawi. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan membungkuk lagi. Beberapa menit berlalu, tetapi masih belum ada jawaban. Istana masih dingin. Feng Wuchen merasa tidak berdaya. Sebelum dia datang, dia sudah menduga bahwa itu tidak akan semudah itu. Tuan, apa yang harus kita lakukan jika mereka tidak keluar? Long Senjian menyampaikan suaranya. Feng Wuchen tersenyum pahit dan berkata, apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa memikirkan cara untuk membuat mereka keluar. Kalau tidak, akan sulit untuk berurusan dengan lima ahli dao surgawi. Guru, apakah Anda punya cara? Tanya mata Dewa dengan hormat. Tidak untuk saat ini. Ayo masuk dan lihatlah kekuatan Dewa Kekacauan Primal. Aku ingin tahu apakah ada penghalang atau segel. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju aola utama. Feng Wuchen tidak merasakan aura penghalang atau segel apapun. Seperti yang diharapkan. Feng Wuchen memasuki aola utama tanpa halangan apapun. Tiga ahli dao surgawi yang menjaga kuil Primal Chaos juga tidak muncul. Namun, ketika dipikir-pikir, itu masuk akal. Kuil Chaos adalah tempat yang sangat misterius. Tanpa kekuatan ilahi dari jalan agung atau Primal Chaos Celestial, mustahil untuk merasakan keberadaan kekuatan ilahi tertinggi Primal Chaos. Kalau dia tidak bisa merasakan kekuatan Dewa Tertinggi Kekacauan Primal, dia tidak akan tahu di mana kuil Kekacauan Primal yang sebenarnya berada. Oleh karena itu, tidak perlu memasang penghalang atau susunan penyegel. Di dalam istana yang megah dan mewah itu, Feng Wuchen melihat Primal Chaos Over God Power Origins melayang di udara dengan sekali pandang. Mereka memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Apakah ini kekuatan ilahi tertinggi Kekacauan Primal? Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan ilahi tertinggi Kekacauan Primal yang hanya dapat diimpikan oleh semua ahli teratas dunia Kekacauan Primal kini berada tepat di depan Feng Wuchen. Yang lain telah menghabiskan puluhan juta tahun tanpa pernah memperolehnya atau bahkan melihatnya. Namun Feng Wuchen telah tiba di sini dengan mudah. Kekuatan ilahi tertinggi Primal Chaos ada di ujung jarinya. Feng Wuchen mendekat perlahan dan merasakan kekuatan ilahi tertinggi Primal Chaos yang dahsyat. Ia berkata dengan gembira, Kekuatan ilahi tertinggi Primal Chaos sangat murni dan luas. Jika aku melahapnya, itu bahkan dapat membantuku menembus ke tingkat surgawi Primal Chaos. Tuan, cepatlah mencobanya, kata Long Senjian penuh semangat. Siapa tahu, bahkan mungkin bisa memancing tiga ahli dao surgawi. Mata ilahi mengirimkan transmisi suara dengan hormat. Itu masuk akal. Feng Wuchen tersenyum tipis. Feng Wuchen melirik ke Aula, lalu duduk bersilah. Dia memadatkan beberapa lusin klon jiwa asal dan mulai menyerap energi ilahi kekacauan tertinggi. Tetapi yang membuat Feng Wuchen kecewa adalah meskipun dia sudah mulai menyerap kekuatan ilahi tertinggi Primal Chaos dengan gila-gilaan, tiga ahli dao surgawi yang menjaga istana Primal Chaos tetap tidak tampak mampu menghentikannya. Ini membuat Feng Wuchen merasa aneh. Mungkinkah siapapun yang datang ke sini dapat memperoleh kekuatan ilahi tertinggi Primal Chaos? Karena tiga ahli dao surgawi tidak muncul, Feng Wuchen hanya bisa terus menyerapnya. Saat Feng Wuchen menyerap kekuatan ilahi tertinggi Primal Chaos dengan gila-gilaan, kekuatan ilahi tertinggi Primal Chaos miliknya juga menyempurnakannya dengan gila-gilaan. Pada saat ini, tingkat kultifasinya melonjak dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Oh, pemurnian sebenarnya sangat mudah. Tingkat kultifasiku meningkat begitu cepat. Feng Wuchen langsung kegirangan. Kekuatan ilahi tertinggi kekacauan Primal sangat luas dan murni. Memurnikannya tidaklah sulit, hanya saja sedikit lebih sulit daripada menyerapnya secara langsung. Guru, ada juga api ilahi dao surgawi. Sempurnakanlah bersama-sama. Anda akan menerobos ke tingkat surgawi kekacauan Primal. Mata ilahi tiba-tiba berkata. Benar sekali. Aku hampir lupa tentang api ilahi dao surgawi. Feng Wuchen tertawa gembira. Masih ada beberapa api surgawi dao ilahi yang belum dia sempurnakan sebelumnya. Sekarang, dia bisa menyempurnakannya untuk meningkatkan tingkat kultifasinya. Feng Wuchen segera mengaktifkan api ilahi dao surgawi. Api emas menari-nari di telapak tangannya dan memancarkan aura yang sangat mendominasi dan menakutkan. Jika kita menyempurnakannya bersama, tingkat kultifasi kita akan meningkat lebih cepat. Awalnya, saya berencana untuk berhenti sejenak sebelum berkultifasi. Namun sekarang, tampaknya akan sulit untuk tidak meningkatkan tingkat kultifasi saya. Saya tidak mungkin menyanyiakan kekuatan ilahi tertinggi Primal Chaos. Paling-paling, saya akan bekerja keras untuk memperkuat fondasi saya di masa mendatang, kata Feng Wuchen dengan penuh semangat. Setelah menyempurnakan kekuatan ilahi tertinggi kekacauan Primal dan api ilahi dao surgawi bersama-sama, tingkat kultifasi Feng Wuchen meningkat beberapa kali lipat dalam sekejap. Dalam sekejap mata, tiga hari berlalu. Tingkat kultifasi Feng Wuchen telah menembus ke tingkat Kaisar Dewa Chaotik Surga ke-8. Bisa menembus level ini hanya dalam tiga hari, bisa dibayangkan betapa mengerikan kecepatan kultifasinya. Menembus ke tingkat Kaisar Dewa kekacauan Surga ke-8 dalam tiga hari, sesuai dengan kekuatan ilahi tertinggi kekacauan Primal, haha. Feng Wuchen tertawa gembira. Guru, bekerjalah lebih keras dan tembuslah ke alam surgawi kekacauan Primal dalam sekali jalan. Long Senjian tertawa gembira. Baiklah, terobos ke alam surgawi kekacauan Primal dalam sekali jalan. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat dan terus berkultifasi dengan gila-gilaan. Waktu terus berlalu, hari demi hari. Seiring dengan terus disempurnakan dan diserapnya kekuatan ilahi tertinggi Primal Chaos dan Api Ilahi Dao Surgawi oleh Feng Wuchen, tingkat kultifasi Feng Wuchen pun meningkat dari hari ke hari. Setengah bulan kemudian, ketika jejak terakhir kekuatan ilahi tertinggi kekacauan Primal disempurnakan dan diserap oleh Feng Wuchen. Ledakan. Berdengung-berdengung. Kekuatan ilahi yang sangat mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuh Feng Wuchen dengan ledakan keras. Seluruh istana ilahi keos bergetar hebat. Kekuatan yang ganas dan mendominasi menyapu dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Surga pertama alam surgawi yang kacau. Saya berhasil menerobos. Surga pertama alam surgawi yang kacau. Haha. Feng Wuchen tertawa gembira. Setelah berkultifasi dengan gila-gilaan di istana ilahi kekacauan selama hampir 20 hari, tingkat kultifasi Feng Wuchen langsung menerobos ke alam surgawi caotik surga pertama dari tingkat kaisar dewa caotik surga ke-7. 4156. Selamat, guru, karena telah berhasil mencapai alam Primal Chaos Heavenly Venerate. Pedang naga Senjian, mata dewa, dan jiwa artefak lainnya berkata dengan hormat. Feng Wuchen mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan ilahi yang mengerikan dari Primal Chaos Heavenly Venerate. Dia tertawa gembira, menerobos ke alam Primal Chaos Heavenly Venerate berada di luar imajinasiku. Aku tidak menyangka perjalanan ke istana ilahi kekacauan purba ini akan membuatku menerobos ke alam mulia surgawi kekacauan purba. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Keberadaan kekuatan ilahi tertinggi kekacauan primal dipersiapkan untuk Feng Wuchen. Feng Wuchen berhasil menembus alam Primal Chaos Heavenly Venerate saat dia tidak berencana untuk berkultivasi. Tuan, setelah mengkonsolidasikan alam Primal Chaos Heavenly Venerate milikmu, kekuatan tempur Tuan seharusnya mampu melawan Primal Chaos Heavenly Venerate tahap ketiga. Pedang naga Senjian tertawa gembira. Tentu saja, Feng Wuchen yakin dengan kekuatannya sendiri. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan avatar roh primordialnya menghilang. Dia memasuki cincin ilahi untuk mengolah kekuatan jiwanya. Alam alkemis Feng Wuchen akan menerobos ke alam Kaisar Dewa Kekacauan Primal. Jika tiba saatnya memurnikan mutiara ilahi penentang surga alam surgawi kekacauan primal, kultivasi Feng Wuchen akan meroket. Memikirkannya saja sudah membuatnya gembira. Dalam beberapa hari berikutnya, Feng Wuchen menggabungkan alam Kekacauan Primal Surgawi mulia sambil menyatukan api ilahi dao surgawi ke dalam leluhur api dao surgawi. Setelah mengkonsolidasikan wilayahku, kekuatan tempurku meningkat pesat. Feng Wuchen tertawa gembira. Ia merasa tubuhnya dipenuhi kekuatan, seolah-olah ia dapat menghancurkan dunia dengan satu pukulan. Guru, saatnya untuk mulai bekerja. Ketiga ahli dao surgawi belum bergerak sama sekali. Sebuah suara penuh hormat terdengar dari mata dewa. Feng Wuchen berdiri perlahan dan meregangkan tubuhnya. Tubuhnya berderak seperti petasan. Sangat nyaman. Feng Wuchen telah berada di Istana Ilahi Kekacauan Primal selama hampir sebulan, namun tiga ahli dao surgawi belum muncul. Feng Wuchen keluar dari aula dan berkata dengan sungguh-sungguh, para senior, pertempuran di dimensi kekacauan akan segera tiba. Kali ini, lima ahli dao surga telah ikut campur. Aku datang ke sini kali ini justru untuk meminta para senior keluar dari pengasingan, dan aku berharap para senior dapat membantuku. Leluhur Wu Tian, Suan Dao Sen, leluhur Yao Kun, dan leluhur Shadow Devil, ketiga senior itu pasti sudah mengenal mereka. Dengan kekuatan Chaos Realm saat ini, kita bukanlah tandingan mereka. Beberapa menit berlalu, tetapi masih belum ada tanggapan dari kuil kekacauan. Feng Wuchen sudah mulai kehilangan kesabarannya. Dia sangat kecewa. Senior, bahkan jika kalian tidak ingin membantu, setidaknya kalian bisa memberiku jawaban. Setidaknya biarkan aku menyerah. Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya, suaranya agak dingin. Sayangnya, masih belum ada respons. Apakah aku benar-benar tidak memenuhi syarat untuk kau jawab? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia benar-benar kehilangan kesabarannya. Berdengung. Feng Wuchen, yang sedikit marah, tiba-tiba melepaskan kekuatan Dewa Primordialnya. Kuil Chaos bergetar hebat, dan udara langsung digantikan oleh kekuatan Dewa Primordial yang mendominasi. Senior, karena kalian tidak mau membantu, maka silakan keluar dari kuil Chaos. Ini adalah dimensi Chaos, dan akulah yang memiliki keputusan akhir di dimensi Chaos. Kata Feng Wuchen dengan galak. Oh, kekuatan Dewa Primordial. Saat kekuatan Dewa Primordial meletus, seruan lama akhirnya terdengar dari kuil kekacauan yang sepi. Kekuatan Dewa Purba, seruan lama lainnya terdengar. Bagaimana mungkin kekuatan Dewa Primordial yang legendaris itu ada di tangan seorang junior? Apa yang sedang terjadi? Suara tua yang terkejut dan bingung terdengar. Guru, memang ada seorang ahli Dao Surga, kata Long Senjian. Feng Wuchen tidak senang sama sekali karena dia terlalu kecewa. Tuan, jika bukan karena kekuatan Dewa Primordial, mereka bahkan tidak akan peduli padamu. Mereka keterlaluan, kata Nian Lun dengan marah. Itu memang benar adanya. Jika Feng Wuchen tidak menggunakan kekuatan Dewa Primordial, ketiga ahli Dao Surga tidak akan peduli sama sekali terhadap Feng Wuchen. Bahkan jika Feng Wuchen adalah pewaris leluhur keos. Ketiga ahli Dao Surga bahkan tidak peduli dengan leluhur kekacauan, apalagi Feng Wuchen. Ketiga ahli Dao Surga muncul di alun-alun pada saat yang sama dan menatap Feng Wuchen dengan kaget. Seorang lelaki tua berjubah putih dengan cepat bertanya, kekuatan Dewa Purbamu. Sebelum lelaki tua berjubah putih itu selesai berbicara, Feng Wuchen memotongnya. Dimensi kekacauan sekarang berada di bawah kendaliku. Karena kalian bertiga berasal dari Dao Surga, silakan segera pergi. Kuil kekacauan tidak membutuhkanmu untuk menjaganya lagi. Alam kekacauan tidak menyambutmu. Anak nakal, ada apa dengan sikapmu? Seorang lelaki tua berjubah hitam berteriak dengan marah. Aku tidak punya sikap apa-apa. Melihatmu telah menjaga kuil keos selama bertahun-tahun, aku akan memberimu waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Setelah itu, kau bisa kembali ke duniamu, kata Feng Wuchen dingin. Feng Wuchen tidak akan memanjakan orang-orang tua ini. Feng Wuchen sudah cukup memberi mereka muka, tetapi ketiga ahli Dao Surga tidak menginginkannya. Karena mereka tidak menginginkannya, tidak mengherankan kalau Feng Wuchen tidak memberi mereka muka sedikitpun. Bukankah kamu baru saja menginginkan bantuan kami? Kau mengusir kami sekarang. Apakah kau punya kepercayaan diri untuk menghadapi leluhur tanpa langit dan yang lainnya? Seorang lelaki tua berjubah abu-abu bertanya sambil mencibir. Tidak perlu melakukan itu sekarang. Mengenai apakah aku memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi mereka? Apa hubungannya denganmu? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kekuatan Dewa Primordial dapat sepenuhnya menekan para ahli Dao Surga. Meskipun menghadapi lima ahli Dao Surgawi itu berbahaya, Feng Wuchen tidak takut. Paling-paling, dia akan mati bersama mereka. Bocah, jangan terlalu sombong. Ucap lelaki tua berjubah hitam itu dengan marah, wajah tuannya berkedut hebat. Memangnya kenapa kalau aku sombong? Apa hubungannya denganmu? Hanya kamu yang bisa berpura-pura berbudiluhur di hadapanku, tapi aku tidak bisa bersikap sombong. Kamu pikir kamu siapa? Feng Wuchen menatap dingin ke arah lelaki tua berjubah hitam itu. Kau mencari kematian, lelaki tua berjubah hitam itu geram. Kekuatan ilahi yang sangat mengerikan meletus, dan niat membunuhnya membumbung tinggi. Berdengung, berdengung. Kekuatan ilahi yang mendominasi dan menakutkan mengguncang seluruh ruang. Huff, Feng Wuchen mendengus dengan keras. Kekuatan Dewa Primordial meletus dengan dahsyat, tanpa ampun menekan tiga ahli Dao Surga. Kekuatan ilahi langsung ditekan. Ketiga ahli Dao Surga mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke neraka tingkat 18. Kekuatan suci mengerikan yang dilepaskan oleh lelaki tua berjubah hitam itu langsung dikalahkan. Bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Di hadapan kekuatan Dewa Primordial, bahkan para ahli Dao Surga pun tak dapat menolaknya. Kekuatan ilahi sedang ditekan. Apakah ini teror dari kekuatan Dewa Purba? Tria tua berjubah hitam itu berkata dengan ketakutan yang luar biasa. Kemarahannya langsung tergantikan oleh rasa takut. Feng Wuchen berhenti. Tria tua berjubah abu-abu itu berteriak ngeri. Ketiga ahli Dao Surga tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Aku memberimu wajah, tapi kamu tidak menginginkannya. Jangan berpikir bahwa kau begitu hebat. Feng Wuchen berkata dengan dingin, waktunya sudah habis. Keluarlah dari chaos realem sekarang juga. Waktunya baru saja dimulai. Tria tua berjubah putih itu menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Ini adalah alam kekacauan. Aku, Feng Wuchen, yang memiliki keputusan akhir. Jika aku mengatakan waktunya habis, maka habislah sudah. Kalian tidak punya hak untuk menanyaiku. Feng Wuchen berkata dengan nada mendominasi, tidak memberi mereka muka sedikitpun. Feng Wuchen menarik kembali kekuatan Dewa Primordial dan berkata dengan dingin, keluar dari alam kekacauan. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. 4157 Pada awalnya, Feng Wuchen sudah cukup memberi mereka muka. Sayangnya, ketiga ahli dao surgawi itu terlalu memikirkan diri mereka sendiri dan tidak menganggap serius Feng Wuchen sama sekali. Tidak peduli apa yang dikatakan Feng Wuchen, mereka sama sekali tidak peduli, memperlakukannya seperti udara. Mereka bersikeras membuat Feng Wuchen marah sampai ia mengeluarkan kekuatan ilahi primordial sebelum mereka memperlihatkan diri. Bagaimana Feng Wuchen bisa memberi mereka muka kalau mereka muncul sekarang? Feng Wuchen dapat berbicara dengan baik, tetapi Feng Wuchen tidak mudah diajak bicara. Di bawah tekanan kejam dari kekuatan ilahi purba, ketiga ahli dao surgawi merasa tidak berdaya. Wajah mereka pucat, dan mereka sangat ketakutan. Jika bukan karena Feng Wuchen yang menarik kekuatan dewa primordial tepat waktu, mereka pasti akan terluka. Dasar ahli dao surgawi yang jorok. Kalian menganggap diri kalian hebat. Enyahlah. Feng Wuchen berkata dengan dingin, wajahnya penuh dengan penghinaan. Ketiga ahli dao surgawi ingin mengatakan sesuatu, tetapi mata Feng Wuchen bersinar dengan cahaya dingin. Kekuatan ilahi primordial yang bahkan lebih mengerikan tiba-tiba meletus. Aku bersikap sopan kepada kalian semua karena kalian telah menjaga kuil primal chaos selama bertahun-tahun. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani menyentuh kalian? Feng Wuchen berkata dengan dingin, kata-katanya mengandung niat membunuh yang mengerikan. Kami akan segera pergi. Ketiga ahli dao surgawi ketakutan dan segera pergi. Ketiga ahli dao surgawi awalnya berencana untuk tinggal, tetapi Feng Wuchen tidak memberi mereka kesempatan. Tuan, Anda benar-benar tidak berencana meminta bantuan mereka? Long Senjian bertanya melalui transmisi suara. Bukannya aku tidak mau, tapi mereka terlalu sombong dan menganggap diri mereka hebat. Apa kalian tidak melihatnya? Feng Wuchen berkata tanpa daya, aku tidak merasa nyaman meminta bantuan mereka. Jika mereka menimbulkan masalah, aku tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Mereka telah menjaga kuil primal chaos selama bertahun-tahun, dan bahkan leluhur primal chaos tidak peduli dengan mereka. Anda dapat membayangkan orang macam apa mereka. Daripada meminta bantuan mereka, lebih baik tidak meminta. Kata-kata guru masuk akal, tidak apa-apa untuk tidak menggunakan orang-orang seperti itu, kata mata dewa dengan hormat. Feng Wuchen mendesah pelan, lebih baik mengandalkan diri sendiri. Kita akan melangkah selangkah demi selangkah. Paling tidak, pasukan dewa primordial akan mampu menekan mereka. Orang-orang dari dao surgawi telah ikut campur. Apakah dao surgawi tidak peduli? Guru, kami tidak tahu seperti apa dunia jalan surgawi itu. Para guru jalan surgawi telah berkultivasi di alam kekacauan selama bertahun-tahun. Jika jalan surgawi dikelola oleh seseorang, mereka tidak akan berkultivasi di alam kekacauan, kata mata dewa dengan hormat. Apa yang kau katakan masuk akal? Lupakan saja, jangan pedulikan ini lagi. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Feng Wuchen menoleh menatap kuil mega itu, tersenyum dan berkata, karena tidak ada yang menjaganya, kuil ini milikku. Tuan, ubah saja menjadi istana dewa naga, kata Long Senjian. Mendengar itu, mata Feng Wuchen berbinar, dan dia langsung tertawa keras dan berkata, haha, ide bagus, ubahlah menjadi kuil dewa naga. Hanya kuil megah seperti itu yang layak menjadi kuil dewa naga. Aku akan memindahkan kuil kekacauan kembali sebentar lagi. Kuil yang sangat megah dengan aura kuno. Istri saya dan yang lainnya pasti akan menyukainya. Guru benar, hanya kuil megah seperti itu yang layak menjadi kuil dewa naga. Nian Lun tertawa gembira. Feng Wuchen yang bersemangat melesat ke langit, dan dengan lambayan tangannya, dia menyimpan kuil kekacauan yang agung ke dalam cincin ilahinya. Dia bahkan bisa menyimpan pagoda reinkarnasi, apalagi kuil kekacauan. Feng Wuchen tertawa gembira, hasil panennya lumayan. Aku tidak hanya memperoleh primal Chaos Supreme God Force, tetapi aku juga memperoleh kuil yang begitu megah. Aku terus merasa bahwa semua ini telah dipersiapkan untukku. Tuan, tanpa bantuan para ahli jalan surgawi, Anda harus berhati-hati. Suan Dao Shen dan yang lainnya dapat menyerang kapan saja, kata mata dewa. Jika Suan Dao Shen dan leluhur tua Yao Kun berani menyerang lagi, aku tidak akan memberi mereka kesempatan untuk bangkit kembali. Feng Wuchen mencibir, dan matanya memancarkan niat membunuh yang kejam. Sambil mengepalkan tangannya, Feng Wuchen berkata dengan keras, setelah melahap primal Chaos Supreme God Force, primal Chaos Supreme God Force jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika aku dapat mengendalikan kekuatan sejati primal Chaos Supreme God Force, bahkan para penguasa jalan surgawi mungkin tidak dapat melakukan apapun padaku. Bagaimanapun, primal Chaos Supreme God Force sangat mengerikan. Dengan perlindungan primal Chaos Supreme God Force, akan sulit bagi para master jalan surgawi untuk memurnikan Feng Wuchen. Akan tetapi, kultifasi Feng Wuchen telah menembus kekekuatan dewa tertinggi primal Chaos, tetapi dia masih belum menguasai kekuatan dewa tertinggi primal Chaos yang terkuat. Dia harus menunggu Feng Wuchen menerobos kekekuatan dewa tertinggi sebelum dia dapat menguasai kekuatan dewa tertinggi primal Chaos yang terkuat. Aku akan segera menerobos ke alam alkemis. Aku bertanya-tanya apakah binatang buas dari alam surga Wuji telah menemukan batu sumber jiwa kristal kekacauan primal. Setelah kembali, aku harus mengasingkan diri. Semakin cepat aku menerobos ke alam alkemis kekuatan dewa tertinggi kekacauan primal, semakin cepat aku dapat memurnikan mutiara kekuatan dewa tertinggi kekacauan primal dan meningkatkan tingkat kultifasiku sesegera mungkin. Feng Wuchen berpikir dalam hati, lalu menghilang. Di ruang sembilan warna. Setelah tiga penguasa jalan surgawi meninggalkan kuil kekacauan, mereka segera pergi ke ruang leluhur kekacauan primal. Ketiganya dipenuhi amarah dan berteriak pada leluhur kekacauan primal seakan-akan dia berhutang puluhan juta kepada mereka. Kalau saja leluhur kekacauan primal bukan murid leluhur ilahi jalan surgawi, mereka bertiga pasti sudah menghajarnya. Melihat kemarahan tiga penguasa jalan surgawi, leluhur kekacauan primal tersenyum tipis dan berkata, Senior, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Siapa yang meminta kalian untuk meremehkannya? Aku sudah menyerahkan keos realem kepada Feng Wuchen. Kau seharusnya tahu bahwa dia tidak sederhana karena dia bisa pergi ke keos sering yang sebenarnya. Kau hanya harus memprovokasi dia. Sekarang setelah dia mengusirmu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun berkata demikian, leluhur primal keos merasa sangat senang. Semakin dia melihat mereka bertiga dipermalukan dan marah, semakin bahagia dia. Kalau saja mereka bukan orang-orang yang ditemukan oleh leluhur ilahi jalan surgawi, leluhur kekacauan primal tidak akan peduli. Leluhur primal keos, apa yang terjadi dengan kekuatan dewa tertinggi primal keos milik Feng Wuchen? Pria tua berjubah putih itu bertanya dengan marah. Aku tidak tahu dari mana Feng Wuchen mendapatkan kekuatan dewa tertinggi primal keos miliknya. Jika aku tahu, aku pasti sudah merebutnya sejak lama. Apakah dia punya kesempatan? Leluhur primal keos berkata tanpa daya sambil tersenyum pahit. Karena dia adalah penerusmu, ambil kembali primal keos Supreme God Force. Anak itu tidak layak mendapatkannya. Kata leluhur tua berjubah hitam itu dengan marah. Mendesah. Leluhur primal keos berkata tanpa daya sambil tersenyum pahit. Senior, aku tidak punya kekuatan. Jika kalian bertiga punya kemampuan, kalian tidak akan dibuat takut oleh Feng Wuchen. Kau, wajah tua ketiga guru leluhur ilahi jalan surgawi langsung memerah karena marah. Baiklah, para senior, silakan kembali ke dao surgawi. Kalian semua telah melihat temperamen Feng Wuchen. Jika dia tahu bahwa kalian masih berada di alam kekacauan, aku tidak dapat menjamin konsekuensinya. Leluhur kekacauan primal tersenyum tipis. Senyum itu membuat orang merasa seperti dia sedang mengejek mereka. Huff, kau bisa menghadapi leluhur ilahi jalan surgawi sendirian. Pria tua berjubah abu-abu itu menggertakkan giginya dan pergi dengan cepat. 4158. Hahaha. Setelah ketiga ahli dao surga pergi, Patriar kekacauan primal tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak. Feng Wuchen, bocah nakal itu, sungguh tidak mengecewakanku. Patriar kekacauan primal tertawa gembira. Tapi aku tidak menyangka bocah nakal itu akan mengusir mereka. Ketiga orang tua itu tidak pernah menganggapku serius. Setelah bertahun-tahun menyiksaku, mereka diusir oleh Feng Wuchen. Ini hebat. Ini sungguh hebat. Haha. Patriar kekacauan primal telah menduga bahwa tiga ahli dao surga tidak akan membantu, tetapi dia tidak menyangka bahwa Feng Wuchen akan mengusir mereka dengan kekuatan ilahi primordial. Namun, Feng Wuchen mengusir mereka. Bagaimana dia akan menghadapi Patriark surgawi dan yang lainnya? Patriark primal keos mengerutkan kening lagi. Lima ahli dao surga, kekuatan mereka mengerikan. Bahkan jika Feng Wuchen memiliki kekuatan ilahi primordial, akan sulit baginya untuk mengendalikan situasi. Aku benar-benar tidak menyangka suan dao shen dan leluhur tanpa langit akan ikut campur. Mereka bahkan memiliki paman guru yang membantu mereka secara diam-diam. Apa yang akan dilakukan Feng Wuchen? Patriark primal keos awalnya hanya takut pada Patriark Shadow Devil. Bagaimanapun, dia adalah orang terkuat di balik kekuatan gelap. Tetapi sekarang karena Patriark tanpa langit dan suan dao shen terlibat, hal itu niscaya lebih merepotkan. Patriark primal keos, aku telah memindahkan kuil primal keos dan menjadikannya kuil dewa naga. Pada saat itu, tawa bahagia Feng Wuchen tiba-tiba terdengar. Alam primal keos sekarang berada di bawah kendalimu. Kau dapat memutuskan bagaimana cara menghadapi kuil primal keos. Namun, kau mengusir mereka, nak, dan membantuku melampiaskan amarahku. Patriark primal keos tertawa. Bukannya aku tidak ingin meminta bantuan mereka, tetapi mereka terlalu sombong. Bahkan jika mereka berlutut dan memohon padaku, aku tidak akan meminta bantuan mereka. Feng Wuchen menyampaikan pesannya. Momo ngomong, aku sudah menyempurnakan kekuatan ilahi tertinggi primal keos. Kalau begitu, kultifasimu sudah menembus ke primal keos heavenly lord. Patriark primal keos menebak sambil tersenyum. Aku berhasil menerobos. Feng Wuchen mentransmisikan sambil tersenyum. Kau mengusir mereka. Bagaimana kau akan menghadapi Patriark tanpa surga dan yang lainnya? Apakah anda punya ide? Tanya Patriark kekacauan primal. Tidak ada yang bisa kulakukan untuk saat ini. Kukatakan, Patriark kekacauan primal, mereka adalah ahli dao surgawi. Bahkan kau tidak sebanding dengan mereka. Apa yang bisa kulakukan? Feng Wuchen mengirimkan transmisi suara tanpa daya. Semoga saja, kekuatan dewa primordial mampu melawan mereka. Kekuatan mereka memang mengerikan. Namun, kamu memiliki perlindungan dari primal God Force, jadi kamu seharusnya baik-baik saja. Namun, kamu harus berhati-hati. Leluhur primal keos memperingatkan melalui transmisi suara. Aku akan berhati-hati, jawab Feng Wuchen. Pada saat ini, Feng Wuchen telah kembali ke daerah Suci. Pangu Imortal Manor dan kuil dewa api keduanya berada di wilayah Suci. Feng Wuchen juga berencana untuk memindahkan kuil dewa naga ke wilayah Suci, dan kuil itu berada di antara pangu Imortal Manor dan kuil dewa api. Sebuah gunung abadi yang megah dan megah muncul entah dari mana. Banyak istana megah berdiri di atas puncak gunung. Seluruh gunung abadi memancarkan aura kuno. Kuil itu telah diubah menjadi kuil naga. Kemunculan kuil dewa naga segera menarik perhatian kekuatan besar di sekitarnya dan banyak pembudidaya. Apa yang terjadi dengan kuil gunung abadi ini? Sebelumnya tidak ada hal seperti itu. Fraksi apakah ini? Kuil ini seharusnya muncul entah dari mana, kan? Kuil gunung abadi ini jelas tidak sederhana. Kuil ini memancarkan aura kuno. Aku ingin tahu golongan apa itu. Kuil dewa naga. Aku belum pernah mendengarnya. Mungkinkah itu ras naga primal chaos? Sekalipun begitu, seharusnya tidak berada di wilayah Suci. Para petani dari berbagai faksi utama berdiskusi dengan kaget, penasaran tentang faksi apa itu. Kuil dewa naga memancarkan aura kuno. Aura itu dingin dan suram, penuh misteri. Para petani di sekitar tidak berani mendekat, hanya menonton dari jauh. Hanya Feng Wuchen yang ada di seluruh kuil dewa naga. Setelah berita itu menyebar, sejumlah besar faksi di daerah Suci dan banyak pakar pun berdatangan. Semakin banyak kultifator datang untuk menonton. Para kultifator dari daerah lain juga mendengar berita itu dan datang. Semua orang penasaran tentang golongan apa kuil dewa naga itu. Baru tujuh hari kemudian jumlah petani yang menonton berkurang dan akhirnya bubar. Selama beberapa waktu, berita tentang kuil dewa naga yang dingin dan suram menyebar ke seluruh wilayah Suci. Keberadaan kuil dewa naga sudah mulai terkenal. Binatang roh, tanyakan apakah kau telah menemukan batu sumber jiwa kristal kekacauan. Jika sudah, kirimkan ke kuil dewa naga wilayah Suci. Di aula utama, Feng Wuchen bertanya melalui transmisi suara. Dia ingin sekali menerobos ke alam kaisar dewa kekacauan. Tuan Mudahol, hanya ada tiga. Aku akan mengirimkannya sekarang. Chaos Heaven Spirit Beast menjawab dengan hormat. Besar, tiga saja sudah cukup. Feng Wuchen sangat gembira. Tiga batu sumber jiwa kristal kekacauan sudah cukup bagi Feng Wuchen untuk menerobos ke alam kaisar dewa kekacauan. Di alun-alun kuil dewa naga yang megah, binatang roh surga kekacauan muncul. Butuh waktu lama baginya untuk menemukan kuil dewa naga. Ini adalah kuil dewa naga milik Tuan Mudahol. Sungguh mengagumkan, dan aura kunonya sangat kaya. Binatang roh surga kekacauan itu terkejut. Sebuah bayangan terbang keluar dari aula utama dan langsung muncul di depan Chaos Heaven Spirit Beast. Tuan Mudahol, dari mana Anda mendapatkan kuil dewa naga ini? Ini seharusnya bukan kuil dewa naga yang baru dibangun. Kalau tidak, tidak akan ada aura kuno yang begitu kaya. Binatang roh surga chaos bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada saat yang sama, dia menyerahkan batu sumber jiwa kristal Chaos kepada Feng Wuchen. Ini adalah kuil dewa naga kekacauan yang sebenarnya. Aku sudah memindahkannya. Feng Wuchen tersenyum tipis seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Namun bagi Chaos Heaven Spirit Beast, itu merupakan keberadaan yang sangat mengejutkan. Apa, kuil dewa naga kekacauan yang sesungguhnya? Tuan Mudahol, kau tidak berbohong padaku, kan? Binatang roh Chaos Heaven itu sangat terkejut hingga matanya melotot dan tubuhnya yang besar bergetar. Feng Wuchen benar-benar memindahkan kuil dewa naga kekacauan yang legendaris. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Mengapa aku harus berbohong padamu? Ini adalah kuil dewa naga Chaos yang sebenarnya. Leluhur primal Chaos juga setuju untuk membiarkanku memindahkannya. Bukankah akan sangat disayangkan jika tidak menggunakan kuil yang begitu megah? Binatang roh surga kekacauan. Penampilanmu bagus sekali. Aku akan berkultivasi. Feng Wuchen tersenyum tipis dan menghilang. Feng Wuchen segera memasuki cincin ilahi. Tubuh aslinya dan puluhan avatar roh primordial segera mulai menyerap batu sumber jiwa kristal kekacauan untuk mengembangkan kekuatan jiwa mereka. Aku pasti bisa menerobos ke alam kaisar dewa kekacauan dalam waktu tiga bulan setelah berkultivasi di cincin ilahi. Feng Wuchen berkata dengan gembira dan hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Batu sumber jiwa kristal kekacauan mengandung sejumlah besar kekuatan jiwa. Bagi seorang alkemis, itu adalah pelengkap yang tak tergantikan. Namun, harta karun seperti itu sangat berharga dan langka. Di dunia kekacauan, tidak banyak alkemis kuat yang memiliki batu sumber jiwa kristal kekacauan. Ada banyak binatang aneh kuno di alam surga Wiwiji. Setelah mencari sekian lama, mereka hanya menemukan tiga batu sumber jiwa kristal kekacauan. Orang bisa membayangkan betapa langkanya mereka. Kekuatan jiwaku meningkat sangat cepat. Dalam waktu tiga bulan, aku pasti akan menerobos ke alam kaisar dewa kekacauan. Pada saat itu, aku dapat menggunakan mutiara ilahi penentang surga untuk meningkatkan kultifasiku. Feng Wuchen sangat gembira. 4159 Sepuluh hari berlalu dalam sekejap mata. Dunia kegelapan, kuil setan chi. Berdengung. Berdengung. Kuil iblis chi, yang telah lama damai, tiba-tiba berguncang hebat. Kekuatan ilahi yang sangat mengerikan melonjak keluar seperti gelombang yang mengamuk. Sungguh kekuatan dewa yang mengerikan. Apakah ini kekuatan ilahi kegelapan atau kekuatan ilahi kekacauan? Aura ini milik sang santa. Itu benar, sang santa telah berhasil menerobos. Dia bahkan menggabungkan kekuatan dewa kekacauan dan kekuatan dewa kegelapan. Chaos Heavenly Venerate tingkat ke sembilan. Astaga, sudah berapa lama, sang santa telah berhasil menerobos. Seluruh aola surgawi chi dimen berada dalam keadaan kaget dan takut. Teriakan tanda bahaya terus-menerus terdengar. Sang suci telah keluar dari pengasingannya. Chi Mo Lao Zhu dan para tetua bergegas keluar dari kuil. Patriark Gadvian muncul dan mengerutkan kening. Sungguh kekuatan ilahi yang dahsyat. Sang Saintes telah berhasil menggabungkan dua jenis kekuatan ilahi. Di sebuah istana, leluhur Dao Jiusuan perlahan membuka matanya dan tersenyum. Dia akhirnya keluar dari pengasingan. Mampu menembus ke tingkat ke sembilan Chaos Heavenly Venerate dalam waktu yang singkat, dia memang jenius nomor satu di Chaos Realm. Guru tidak salah menilai dia. Istana penyihir yang diselimuti cahaya yang cemerlang. Kekuatan ilahi yang mendominasi terus mengalir keluar. Tak lama kemudian, kekuatan dewa yang mendominasi itu berangsur-angsur menghilang. Sosok cantik muncul dari istana. Dia adalah penyihir yang. Meskipun kekuatan suci yang mendominasi telah menghilang, aura yang dipancarkan oleh tubuh penyihir yang sangat menakutkan. Sesuai dengan yang diharapkan dari Chaos Heavenly Venerate tingkat sembilan. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Penyihir yang terkejut sekaligus gembira. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan ilahi yang mengerikan di tubuhnya. Di seluruh alam kekacauan, hanya penyihir yang mampu mencapai tingkat seperti itu di antara para jenius supergenerasi muda. Selamat datang, Saintes, Patriark Gadvian, Cimo Laosu, dan yang lainnya berlutut dengan satu kaki dengan hormat. Para wanita suci yang telah dianugerahkan secara pribadi oleh Patriark Dao Surgawi memiliki status yang transcendent. Mereka harus bersikap hormat. Patriark Iblis, leluhur Cimo, silakan berdiri. Kata penyihir yang dengan sopan. Kalian adalah seniorku. Tidak perlu bersikap begitu sopan. Sepertinya semuanya berjalan sangat lancar. Tawa samar leluhur Dao Jiusuan terdengar, lalu sosoknya muncul. Terima kasih atas bantuanmu, leluhur Dao Jiusuan. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menerobos menjadi pemuja surgawi chaos tingkat sembilan secepat ini. Penyihir yang mengucapkan terima kasih kepadanya dengan hormat. Leluhur Dao Jiusuan tersenyum gembira dan berkata, Guru menitipkan ini untukmu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Nona, bagaimana kau menggabungkan kekuatan ilahi kegelapan dan kekuatan ilahi kekacauan? Dewa leluhur bertanya dengan rasa ingin tahu sambil menatap penyihirian. Penyihir api menggelengkan kepalanya, Leluhur tua Dewa Iblis, aku tidak menggabungkan mereka. Kedua kekuatan Dewa itu sangat kuat dan aku tidak memiliki kemampuan untuk menggabungkan mereka dengan paksa. Ini digabungkan oleh leluhur Dao Surga. Patriark Dao Surgawi menyatu dengannya. Patriark Dewa Iblis dan leluhur Cimo tercengang. Master leluhur Dao Surgawi memang menakutkan. Leluhur Dao Jiusuan tersenyum tipis dan berkata, hanya guru yang bisa melakukan itu. Namun, ini seharusnya bukan kekuatan ilahi yang paling kuat. Ini hanyalah perpaduan dari dua kekuatan ilahi. Bukan kekuatan Dewa terkuat. Patriark Dewa Iblis dan Cimo Lao Tzu terkejut sekali lagi, wajah tua mereka membatu. Penggabungan kekuatan ilahi kegelapan dan kekuatan ilahi kekacauan bukanlah kekuatan Dewa yang terkuat. Jangan lupa bahwa guru adalah ahli dari surga Dao. Leluhur Dao Jiusuan tersenyum tipis dan berkata, jika esensi Dao menyatu dengannya, kekuatan Dewa ini akan menjadi lebih kuat. Namun, itu akan sedikit sulit bagi guru. Inti Dao, Patriark Dewa Iblis mengerutkan kening dan berkata, aku telah berkultivasi selama bertahun-tahun, tetapi keberadaan esensi Dao masih agak samar. Aku bisa merasakannya, tetapi aku tidak bisa mengendalikannya. Aku bahkan tidak bisa merasakan keberadaan Dao esensi. Cimo Lao Tzu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Masih sulit untuk merasakan keberadaan Dao esensi bahkan setelah mencapai alam supremasi. Dari sini terlihat betapa sulitnya untuk pergi ke surga Dao. Jika tidak, leluhur kekacauan primal dan leluhur Dao Jiusuan tidak akan dapat pergi ke surga Dao bahkan setelah berkultivasi selama puluhan juta tahun. Keberadaan esensi Dao tidak dapat dilihat atau disentuh. Leluhur Dao Jiusuan menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, mereka dapat merasakan keberadaan esensi Dao. Bahkan tanpa Dao esensi yang dipadukan dengan kekuatan dewa, dengan kekuatanku saat ini, jika aku menggunakan kekuatan dewa ini, tidak ada seorang pun di bawah alam supremasi yang dapat menandingiku. Kata penyihir Yan, penuh percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Jangan meremehkan kekuatan dewa Feng Wu Chen. Leluhur Dao Jiusuan berkata dengan serius, kekuatan ilahinya juga sangat mengerikan. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh kekuatan ilahi kegelapan. Kekuatan dewa kegelapan tidak bisa menahannya. Penyihir Yan terkejut. Bukankah dia telah melawan kekuatan dewa primordial Feng Wu Chen saat itu? Lebih jauh lagi, kekuatan dewa primordial tidak dapat menekan kekuatan dewa kegelapan. Dengan situasi saat itu, Feng Wu Chen tidak mungkin lemah. Apa yang sedang terjadi? Penyihir Yan bingung. Melihat kebingungan penyihir Yan, leluhur Dao Jiusuan mengerutkan kening dan berkata, aku tidak tahu mengapa kamu bisa menahan kekuatan dewa Feng Wu Chen saat itu. Namun, kekuatan dewanya telah menjadi sangat kuat sekarang. Mungkin itu ada hubungannya dengan kultivasinya. Kekuatan keilahiannya akan menjadi lebih kuat saat kultivasinya meningkat. Bagaimana mungkin? Penyihir Yan tidak percaya. Kekuatan dewa macam apa yang bisa begitu mengerikan? Leluhur Cimo berkata dengan serius, Nona, aku pernah bertarung dengan Feng Wu Chen sebelumnya. Kekuatan ilahinya memang mengerikan. Kekuatan ilahi kegelapanku tidak dapat melakukan apapun padanya. Selain itu, aku merasa bahwa dia belum menggunakan kekuatan ilahinya yang sebenarnya. Mendengar ini, penyihir Yan tidak percaya. Cimo Lao Zhu secara pribadi menyerang tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Feng Wu Chen. Cimo Lao Zhu merupakan seorang ahli dewa tertinggi. Penyihir Yan menarik nafas dalam-dalam dan menahan keterkejutan di hatinya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa kekuatan dewa Feng Wu Chen? Mengapa begitu kuat? Kami juga tidak tahu. Leluhur tua dewa iblis menggelengkan kepalanya. Leluhur Dao Jiu Suan, bagaimana keadaan Feng Wu Chen sekarang? Penyihir Yan mengerutkan kening dan bertanya. Dia benar-benar ingin tahu tentang situasi Feng Wu Chen saat ini. Feng Wu Chen telah membangun istana dewa naga di wilayah suci. Istananya agak istimewa. Istana itu memiliki aura kuno. Aku tidak tahu dari mana dia mendapatkannya. Leluhur Dao Jiu Suan berkata dengan serius, saya merasa istana ini adalah istana kekacauan yang sebenarnya. Dia baru saja mengubahnya menjadi istana dewa naga. Apa? Istana kekacauan yang sebenarnya? Leluhur tua dewa iblis dan leluhur Cimo terkejut lagi. Leluhur Dao Jiu Suan, jika istana kekacauan benar-benar ada, maka bukankah kekuatan dewa kekacauan ada di tangan Feng Wu Chen? Penyihir Yan bertanya dengan kaget. Aku hanya menebak. Aku tidak yakin. Namun, dengan aura kuno yang begitu kuat, aku tidak dapat memikirkan istana lain selain istana kekacauan. Leluhur Dao Jiu Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Namun, kekuatan ilahi kegelapan dan kekuatan ilahi kekacauan telah berhasil bergabung. Kekuatan ilahi ini pasti tidak akan kalah dari kekuatan dewa kekacauan. 4160 Jangan meremehkannya. Leluhur Dao Jiu Suan memperingatkan, bahkan leluhur Cimo tidak dapat melakukan apapun terhadap Feng Wu Chen. Jelas terlihat betapa kuatnya kekuatan ilahinya. Jangan ceroboh. Sekarang bukan saatnya untuk bertarung. Kamu harus mengendalikan diri. Leluhur Dao Jiu Suan dan yang lainnya tidak tahu seberapa kuat kekuatan ilahi setelah penggabungan kekuatan ilahi kegelapan dan kekacauan. Mereka juga tidak tahu apakah itu dapat melawan kekuatan dewa kuno Feng Wu Chen. Oleh karena itu, penyihir Yan ingin menguji kekuatan ilahi Feng Wu Chen. Leluhur Dao Jiu Suan tidak keberatan. Penyihir Yan berkata dengan hormat, Saya akan berhati-hati. Sebelum pergi mencari Feng Wu Chen, kembalilah ke klan Yan dan temui tetua Yan Feng. Leluhur Dao Jiu Suan melanjutkan. Apa yang terjadi dengan tetua agung? Penyihir Yan mengerutkan kening. Leluhur Dao Jiu Suan berkata dengan sungguh-sungguh, Belum lama ini, dia bertarung dengan Feng Wu Chen dan terluka oleh api suci Feng Wu Chen. Jika kakekmu tidak bertindak tepat waktu, aku khawatir tetua Yan Feng akan mati. Feng Wu Chen, aku tidak akan membiarkan dia pergi. Wajah penyihir Yan langsung berubah dingin. Matanya yang indah memancarkan niat membunuh yang ganas sebelum menghilang. Leluhur Dao Jiu Suan, saintes telah keluar dari pengasingan. Dua kekuatan ilahi telah menyatu. Bahkan jika dia tidak dapat mengalahkan kekuatan ilahi Feng Wu Chen, dia seharusnya dapat bertarung. Kapan pertempuran akan dimulai? Leluhur Cimo mengerutkan kening dan bertanya. Leluhur Dewa Iblis berkata dengan serius, Dengan kekuatan kita, kita pasti bisa melawan mereka. Selain itu, kita juga mendapat bantuan dari leluhur Iblis bayangan. Selama saintes bisa menghentikan Feng Wu Chen, kita pasti akan menang. Aku akan berhadapan langsung dengan leluhur Primal Chaos. Tuan belum memberi perintah. Leluhur Dao Jiu Suan menggelengkan kepalanya. Mari kita tunggu. Apa yang dikhawatirkan leluhur Dao Surgawi? Apakah itu kekuatan ilahi Feng Wu Chen? Leluhur Dewa Iblis mengerutkan kening. Jelas, dia tidak sabar menunggu pertempuran dimulai. Saya pun tidak yakin. Leluhur Dao Jiu Suan berkata dengan serius, Namun, Guru punya alasan sendiri untuk tidak memberi perintah. Kita hanya perlu menunggu dengan sabar. Kekuatan Dewa Primordial berasal dari Dao Surgawi. Guru juga pasti memiliki beberapa keraguan, tetapi mengapa dia belum memberikan perintah? Mungkinkah dengan bantuan Patriark tanpa langit dan yang lainnya, kita tidak akan mampu melenyapkan kekacauan Primordial Patriark? Leluhur Dao Jiu Suan merenung dalam hati. Leluhur Dao Jiu Suan benar-benar tidak tahu apa yang dikhawatirkan oleh Guru Leluhur Dao Surgawi. Klan Api Di Alun-Alun, sosok cantik penyihir api muncul. Aura mengerikan bergulung-gulung seperti gelombang besar. Semua orang di Flaming Rache terkejut. Mereka mengira musuh yang kuat telah datang untuk menyerang. Bahkan Yan Dihun dan yang lainnya pun terkejut. Bagaimanapun, aura kekuatan ilahi penyihir Yan saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Terlebih lagi, dia adalah seorang caotik Heavenly Venerate tingkat 9. Tetapi ketika mereka melihat siapa orang itu, mereka semua tercengang. Selamat datang, saintes. Para anggota Flaming Rache berlutut dengan hormat, ekspresi mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Kembalinya iblis wanita Yan berarti dia dapat membalaskan dendam tetua Agung Yan Feng. Penyihir, mendengar teriakan di luar, Yan Dihun dan yang lainnya terkejut. Penyihir Yan benar-benar telah menembus ke alam primal Chaos Heavenly Venerate tingkat ke-9. Lebih jauh lagi, kekuatan ilahinya jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Yan Dihun dan yang lainnya tidak banyak berpikir dan langsung keluar dari Aula. Kultifasi Yan Dihun dan yang lainnya telah meningkat pesat dengan bantuan ramuan yang diberikan oleh iblis wanita Yan. Kekuatan Yan Dihun jelas tidak kalah dengan Cimo Laosu. Penyihir, itu benar-benar kamu. Itu hebat. Akhirnya kau kembali. Yan Dihun gembira dan tak henti-hentinya tersenyum. Yan Wutian bertanya dengan penuh semangat. Kakak, bagaimana kamu berkultifasi? Bagaimana Anda bisa menembusnya dengan begitu cepat? Lalu, apa kabar dengan kekuatan sucimu? Bagaimana luka tetua Agung? Penyihir wanita Yan menatap Yan Dihun dan bertanya, mengabaikan Yan Wushuang. Cedera tetua Agung sangat serius. Kami sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi hanya pulih 30 persen. Yan Dihun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kakak, ini semua salah Feng Wuchen. Api surgawi ilahi awalnya milik klan api kita, tetapi direnggut oleh Feng Wuchen. Yan Wushuang menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Nona, hanya kau yang bisa menghadapi Feng Wuchen. Nona, tolong balaskan dendam tetua Agung. Itu benar, balas dendam pada tetua Agung. Para anggota klan api berteriak sedih dan marah. Mereka semua berharap pada kekuatan ilahi iblis Yan. Penyihir Yan mengeluarkan ramuan dan memberikannya kepada Yan Dihun. Dia berkata dengan dingin, sembuhkan tetua Agung. Aku akan berurusan dengan Feng Wuchen. Iblis wanita, ada apa dengan kultivasi dan kekuatan sucimu? Yan Dihun bertanya dengan rasa ingin tahu. Kekuatan ilahiku menyatu. Jawab iblis wanita Yan sederhana. Ekspresinya dingin dan dia hendak pergi. Yan Dihun mengerutkan kening dan berkata, Iblis, kekuatan ilahi Feng Wuchen sangat menakutkan. Jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia juga memiliki api ilahi yang sangat menakutkan. Kamu harus berhati-hati. Aku tahu apa yang kulakukan. Jawab iblis wanita Yan dingin dan menghilang dalam sekejap. Saudari, tunggu aku, aku juga akan pergi. Yan Wutian berkata dengan cepat dan menghilang dalam sekejap. Pemimpin klan, apakah iblis wanita Yan akan menemukan Feng Wuchen? Tetua Flaming Moon bertanya dengan cepat. Dia tampak khawatir. Kekuatan ilahi iblis Yan tidak bisa diremehkan. Kekuatan itu telah melampaui kekuatan ilahi Chaotik. Mungkin itu dapat bersaing dengan kekuatan ilahi Feng Wuchen. Yan Dihun mengerutkan kening tetapi dia tidak yakin. Jika kekuatan ilahi iblis wanita Yan tidak sebanding dengan kekuatan ilahi Feng Wuchen, ditambah dengan nyala api yang lebih mengerikan daripada api ilahi surgawi, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Penatua Flaming Moon merasa khawatir. Saya akan pergi melihatnya. Tetua kedua, tolong berikan ramuan itu kepada tetua agung. Yan Dihun mengerutkan kening dan memberikan ramuan itu kepada Flaming Moon. Dia kemudian menghilang. Kuil naga. Pendeta tahu api penyucian, Gui Muchen, Yun Feng Kiao, dan yang lainnya telah pindah ke kuil naga. Namun, kuil besar itu masih tampak dingin dan suram. Lagi pula, jumlah orangnya terlalu sedikit. Dragon Soul Venerable telah memantau para ahli kekuatan kegelapan dan tidak berada di kuil naga. Melihat kuil yang dingin dan suram, Feng Wuchen berkata dalam hati, saya tidak tahu kapan istri dan guru saya akan keluar dari pengasingan. Dengan kultivasi yang gila seperti itu, jika mereka meningkat terlalu cepat, itu akan berdampak besar pada fondasi mereka. Guru, jangan khawatir. Mereka telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Apakah mereka tidak tahu? Mereka hanya ingin meningkatkan kultivasi mereka sesegera mungkin. Mereka tidak ingin tertinggal terlalu jauh, kata Long Senjian. Benar juga, sepertinya aku terlalu khawatir. Feng Wuchen tersenyum canggung. Berjalan keluar dari kuil perlahan-lahan, Feng Wuchen berkata dengan ringan, ketika istriku dan yang lainnya keluar dari pengasingan, mereka seharusnya dapat mencapai alam master ilahi yang kacau. Begitu dia mengatakan itu, Feng Wuchen tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia mengerutkan kening dan menatap kehampaan. Ada sosok yang cantik di sana. Penyihirian. Feng Wuchen mengenalinya sekilas. Dia berkata dengan heran, seperti yang diharapkan dari jenius nomor satu di Chaos Realm. Dia telah menembus ke alam caotik Heavenly Venerate tingkat ke-9 dalam waktu yang singkat. Selain itu, kekuatan ilahinya telah menjadi lebih kuat. Aura kekuatan ilahi kegelapan dan kekuatan ilahi kekacauan. Tampaknya dia telah menggabungkan dua kekuatan ilahi. Penyihirian menatap Feng Wuchen dengan dingin. Aura pembunuhnya yang menusuk tulang membuat orang-orang gemetar. Feng Wuchen. Waktumu telah tiba. Raungan marah Yan Wutian tiba-tiba terdengar. Terima kasih telah menonton!